Kita akan membahas fakta dasar untuk pengurangan. Artinya, kita menggunakan bilangan 1-10 dalam operasi pengurangan. Contoh, Dita mempunyai 6 kue, Dita memakan 2 kue, kue Dita sekarang adalah... Pertama, kita terapkan tahap N aktif. Yaitu, menggunakan benda kongkrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, Dita memakan 2 kue. 2 buah dimakan. Kita pisahkan 2 buah. 1, 2, karena itu kuenya dimakan. Ini kita tulis, dimakan. Nah, maka sekarang, kue Dita menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, berikut kita lakukan dengan menggunakan tahap ikonik. Kita gunakan gambar. Ini kue Dita pertama. Mula-mula. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, sesuai dengan soal, Dita memakan 2 kue. Ya, kuenya dimakan. Berarti ini dimakan 1 kue, dimakan 2 kue. Sehingga sekarang, kue Dita menjadi 4. Nah, kita pun dapat, ya, seterusnya, menyelesaikan dengan simbolik. Ya, simbolik. Artinya, mula-mula kue Dita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semula begitu, 6. Kita tulis 6. Ini juga, semula 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika dimakan 2 kue, kita tulis simbol tanda strip begini. Artinya, kurang. Dibaca, kurang. 2. Dikurang 2 kue. Nah, hasilnya sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini juga, 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan, hasilnya adalah 4. Nah, perhatikan juga disini, bahwa menyelesaikan soal ini menggunakan 3 tahap. Enaktif, dimakan 2. Ketika ikonik, ini kita coret 2. Simbolik, berkurang 2 disini. Nah, hasilnya, dari ketiga cara ini, enaktif, ikonik, mau simbolik, sama-sama menghasilkan 4. Nantif, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 21, 15, 17, 16, 21, 22, 21, 25, 20, 21, 28, 19, 21.